Intro Rekapitulasi suara berjenjang tingkat tasional terus dijalankan Komisi Pemilihan Umum KPU hingga batas akhir pada 20 Maret 2024. Rabu kemarin memasuki hari ke-15, KPU telah merampungkan 21 provinsi. Di Pulau Jawa, pasangan nomor urut 2 Prabu Subianto Gibran Rakabumingraka menyapu bersih kemenangan di tiap provinsi di Jawa. Kecuali provinsi Jawa Barat yang belum selesai melakukan rekapitulasi suara, namun kans menang di Jabar terbuka lebar. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jabar di tiap kabupaten dan kota, suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabu Subianto dan Gibran Rakabumingraka mendominasi. Sejumlah kalangan pengamat politik menilai kemungkinan besar Partai Koalisi Pada Pemilihan Presiden atau Pilpres akan kembali maju pada pilkada mendatang. Seperti diketahui, pilkada serentak 2024 akan diselenggarakan di bulan November mendatang. Kemenangan Partai Koalisi Pengusung Prabu Gibran di Pulau Jawa tentunya menjadi modal besar maju di pilkada 2024. Lalu, akankah Koalisi Parpol pendukung Prabu Gibran mendulang keuntungan kembali dari pilkada 2024 di Jawa? Apakah aroma pemilu 2024 praktik Koalisi Parpol di pilkada berbanding lurus dengan komposisi Koalisi Parpol di pusat? Ataukah Koalisi Parpol di pilkada cenderung mencair? Bagaimana peta kekuatan partai politik pada pilkada 2024 khususnya di Pulau Jawa? Tim TV One mengabarkan. Usai Pilpres saat ini mata partai politik seluruh politisi tertuju pada kontestasi pilkada pasinya. Dan Pulau Jawa menjadi target yang paling empuk dan juga menarik untuk disasar dan harapannya disapu bersih oleh partai politik. Berkoalisi adalah menjadi langkah yang memang paling bisa dilakukan untuk meraih kemenangan. Kalau sukses di Pilpres dengan Koalisi Gemoy mengusung Prabowo Gibran lantas bagaimana untuk pilkada di Pulau Jawa? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Mas Kaur Umam, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya Mas Umam, ini sekarang kita juga telah tersambung ya dengan narasumber kita mulai dari Wasakjen PKB yakni Mas Syaful Huda dan saya sedang menunggu Waketum Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Mas Huda, selamat malam. Malam Mbak, Mas Umam, Mbak kabar? Baik, Mas Huda ini saya tampilannya belum saya lihat mungkin saya akan pastikan dulu ini saya bisa melihat tampilan dari Mas Huda mungkin saya minta dari Mas Umam terlebih dahulu ya sederhana saja sesuai dengan judul saya menyala di Pulau Jawa belum termasuk Jawa Barat karena memang masih dilakukan tapi ketika kemenangan ini begitu mencolok dan menyala untuk Pulau Jawa Koalisi yang mengusung Prabowo Gibran bisa tidak kita katakan gak akan mungkin lah mereka gak ngambil kesempatan ini pasti akan diulang di pilkada di Pulau Jawa Ya, memang bagaimanapun juga hasil perolehan elektabilitas dari Prabowo Gibran di Pulau Jawa memang cukup signifikan kita bisa melihat bagaimana basis-basis kekuatan politik yang sebelumnya di 2019 misalnya atau 2014 didominasi oleh partai-partai tertentu misalnya Jawa Timur itu basisnya PDIP misalnya tetapi kemudian di Pilpres kali ini betul-betul kemudian justru Prabowo Gibran mampu menyampu bersih dengan angka 65-66% lalu kemudian di Jawa Tengah juga mengalami situasi yang sama meskipun PDIP dengan dominasi yang luar biasa dan itu adalah kandang PDIP menguasai 28 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah tetapi kemarin elektabilitas Pak Prabowo justru bisa mencapai sekitar 52-53% jauh melampaui Mas Ganjar yang juga notabene presiden maaf gubernur dua periode di Jawa Tengah tapi ternyata kemudian hanya berpuas diri dengan 30% nah kalau misalnya kemudian kita cermati yang lain ada pergerakan kekuatan suara misalnya di Jawa Barat ada perubahan situasi di sana dimana Golkar saat ini tampil begitu perkasa dia mencapai di angka sekitar 16% lebih kemudian kalau misalnya kita cermati di Jakarta juga ada perubahan dari yang semula dominasi dari PDIP kemudian bergeser ke PKS lalu juga di Banten relatif PDIP cukup kompetitif di sana tetapi tetap dibayang-bayangi oleh partai-partai yang lain besar kemungkinan Mbak Caca kalau misalnya kemudian nanti presiden terpilih let's say kalau misalnya kemudian nanti KPU atau penyelenggara pemilu mengesahkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih the newly elected president maka besar kemungkinan akan ada satu strategi yang mana mencoba untuk mengkonversi strategi lama yang kemarin berjalan di Pilpres untuk kemudian dibawa di Pilkada karena bagaimanapun juga satu political chemistry sudah terbangun yang kedua dari sisi infrastruktur pemenangan partai tentu relatif juga sudah terbentuk karena dulu asbabul murudnya itu mengapa kemudian Pilkada itu diletakkan di 2024 agak dekat dengan Pilpres itu dalam rangka supaya kemudian tidak terjadi pergolakan di sana Mas Suman, mohon maaf saya potong ini karena disini sudah ada Mas Huda sambil kita menunggu Mas Doli apakah memang apa langkah yang terpikirkan untuk PKB dalam konteks Pilkada di Pulau Jawa masihkah dengan koalisi Pilpres atau beda ini formatnya? seringkali terkait dengan konteks strategi politik Pilkada itu seringkali mengalami deviasi penurunan ya deviasi dalam arti begini bahwa apa yang terjadi di Pilpres agak sulit kemudian untuk dikopi begitu saja untuk diterapkan dalam konteks dinamika politik lokal karena impactnya cukup beragam meskipun meskipun ada beberapa lokalitas tertentu yang tampaknya juga akan terdampak misalnya kalau misalnya kita bicara PKB PKB itu salah satu kekuatan dominan di Jawa Timur agak kompetitif selalu dengan PDIP tetapi kita juga tahu bahwa keberadaan Bu Hovifah di Jawa Timur tampaknya seolah sudah mendapatkan politikal garanti dari Pak Prabowo dari Mas Ahaye di Demokrat dari Pak Zulkifli Hasan di PAN dari Gerindra nah semua itu tampaknya akan menjadi fait accompli bagi PKB apakah PKB akan ikut ataukah justru PKB akan membentuk sebuah koalisi baru berhadapan-hadapan dengan kekuatan besar di sana oke saya mau ucapkan selamat datang juga ini kepada Bang Doli mewakili Partai Golkar dan sudah ada Bang Burhanuddin Mas Murhanuddin Mutadi juga tapi sekarang saya langsung lempar saja ini ke Mas Huda Mas Huda diberikan komentar bahwa koalisi yang sebelumnya apa ya ibaratnya ya kayaknya diehard banget waktu Pilpres akan mengalami deviasi ibaratnya putar kiri putar kanan bisa terjadi ketika konteksnya harus realistis di Pilkada pendapat Mas Huda ya tentu Pilkada pasti menjadi domain politik yang disikapi berbeda dengan Pilpres ya terlebih-lebih pasti menghitung konfigurasi partai-partai di tingkat provinsi masing-masing kalau itu Pilkadanya Gubernur kalau Pilkada di tingkat kabupaten kota tentu melihat konfigurasi perolehan kursi atau suara partai-partai di kabupaten kota yang bersambutan nah khusus di Jawa kita ingin menyampaikan kabar terima kasih kepada semua rakyat di Jawa kebetulan PKB menjadi pemenang utama di Jawa Timur dengan perolehan 27 kursi disusul PDIP dengan 20 kursi jadi rentangnya cukup jauh nah tentu terkait dengan Jawa Timur kami hampir bisa pastikan kita akan bikin poros tersendiri dari poros yang mungkin selama ini sudah mengusung Mbak Kofifah dan itu biasa-biasa saja karena kami juga pernah mengusung Mbak Kofifah pada periode-periode Pilkada sebelumnya jadi kita sudah menyiapkan beberapa sosok figur baik internal maupun eksternal untuk Pilkada Pilkub di Jawa Timur di Jawa Tengah kebetulan kami menjadi pemenang kedua di Jawa Tengah dengan perolehan kursi 21 kursi di PRD Provinsi yang pertama dimenangkan oleh teman-teman PDIP kami kami sudah agak lama memang menggagas untuk membangun koalisi di Jawa Tengah ada salah sosok yang kami ingin dorong yaitu Gus Yusuf ketua di PWPKB Jawa Tengah sekaligus beliau representasi secara kultural dari keluarga NU di Jawa Tengah di Jawa Barat juga luar biasa kami mengalami transformasi kenaikan suara yang cukup luar biasa di Jawa Barat tentu kami juga akan menghitung apakah tetap berkoalisi dengan partai yang mengusung koalisi perubahan 01 atau tentu kita juga tetap terbuka untuk membangun koalisi dengan partai-partai yang kemarin berserak untuk mengusung calon presiden wakil presiden masing-masing jadi prinsipnya kami terus memitigasi dan memastikan bahwa kualisi ini longgar karena sekali lagi basisnya adalah basis konfigurasi perolehan suara atau kursi di provinsi maupun kabupaten kota baik Mas Uda menarik apa yang dikatakan oleh Mas Uda jadi kalau di Pilpres itu saya bertanya kepada partai politik yang mengusung koalisi dari tiga capres yang kemarin kita sudah berkontestasi koalisi kami solid tapi ketika sudah masuk ke Pilkada koalisi ini longgar apapun bisa terjadi sekarang saya minta tanggapan Mas Burhan apakah apakah benar sama seperti Mas Umam di sini untuk Pilkada akan ada deviasi akan ada belok kanan belok kiri juga tergantung siapa tokoh yang akan diusung Mas Burhan ya betul pola secara umum Pilkada punya rumus yang berbeda dengan pola koalisi di tingkat nasional tetapi ada satu dua kasus dimana Pilkada mengikuti pola koalisi di tingkat nasional nah temuan saya Pilkada serentak tahun 2018 itu polanya mengikuti pola nasional karena sudah masuk dalam nuansa atau suasana atau vibe Pilpres 2019 tapi di luar itu itu relatif mereka punya pattern yang seringkali bertolak belakang dengan apa yang terjadi di tingkat nasional nah yang lebih menentukan dalam konteks Pilkada adalah ini koalisi yang dibangun didasarkan pada potensi kemenangan seorang calon yang akan diusung jadi bandwagon jadi itu yang lebih menjelaskan mengapa koalisi itu terbentuk karena Pilkada dengan Pilpres punya kesamaan yaitu sama-sama memilih pemimpin di level eksekutif tetapi persyaratannya kurang lebih mirip untuk bisa memajukan calon yang maju di Pilkada partai politik menjadi syarat penting meskipun bedanya dengan Pilpres di Pilkada masih membuka potensi maju melalui jalur persorangan kalau di Pilpres harus melalui partai atau gabungan partai tetapi meskipun di Pilkada seorang calon bisa maju melalui jalur persorangan secara umum dan trennya makin lama makin ke depan itu polanya partai yang lebih menentukan terutama sejak syarat maju melalui jalur persorangan di Pilkada diperketat itu makin lama partai yang lebih menentukan seseorang untuk maju mendapatkan tiket maju dalam Pilkada tetapi pola koalisnya lagi-lagi didasarkan pada faktor personality faktor elektabilitas jadi itu yang menjelaskan mengapa calon yang mungkin tidak punya afiliasi dengan partai politik tetapi kalau elektabilitasnya menjulang itu partai politik ingin masuk menjadi bagian dari pemenang dengan mengusung calon yang potensial gol tadi nah dalam konteks ini Caca kalau kita lihat di Jawa menarik tadi sudah diulas ya konstelasi elektoral pasca Pilek 2024 itu kan menunjukkan fragmentasi politik yang luar biasa jadi pemenang Pilek yaitu pedi perjualan itu cukup berbekal 16% jadi makin lama makin mengecil suara yang diperlukan hanya sekedar sebagai juara Pilek dan ini dalam rangkaian Pilek pasca reformasi yang paling kecil dalam sejarah 16% sekian pedi perjuangan sudah unggul sebagai pemenang sementara jarak dengan partai selisihnya itu kecil-kecil ada partai yang double digit oke ditahan dulu Mas Buhan ya sekarang saya ingin ke Bang Doli Bang Doli nah ini bagaimana kalau sempat ada yang meragukan solidnya koalisi karena di Pilkada akan berhitung dengan matematika yang berbeda ini bagaimana dengan kuatnya solid yang kemarin di koalisi gemoy ini seperti apa tentu sebetulnya kalau menghadapi Pilkada setiap partai politik itu kan punya hitung-hitungan sendiri punya logika sendiri yang belum tentu sama dalam menghadapi Pilpres atau Pilek nah setiap partai politik sudah mempersiapkan sebuah yang berupa pertama tentu kalau kita bicara Pilkada kalau partai politik ingin memenangkan Pilkada itu yang pertama sekali yang harus menjadi variable penting adalah ketokohan dari calon yang mau dicalonkan itu ya figur mana yang dianggap paling populer yang paling siap ya siap itu ya tentu punya kapasitas punya apa namanya integritas punya track record yang baik baik itu di pemerintahan ataupun menjadi kedabat politik dan seterusnya nah yang kedua adalah karena memang syaratnya hampir sama dengan Pilkes pencalonan seorang kepala daerah itu juga melalui partai politik atau ganggu partai politik nah ini adalah variable kedua yang juga menentukan kejauh mana ketokohan dari orang yang kita calonkan itu punya daya terima akseptibilitas dari partai-partai politik ya nah ini yang nanti juga akan kemudian berdampak kepada perubahan konfigurasi dari Pilpres itu ya karena mungkin nanti partai A yang berada dalam koalisi atau kebiasaan politik tertentu di Pilpres ya mungkin punya punya calon masing-masing gitu ya yang kalau nanti pada akhirnya tidak ketemu komprominya ya bisa jadi oke kemudian bergabung dengan partai politik yang lain nah tetapi begini pemilu atau situasi 2024 ini kan berbeda ini suasana yang sama sekali baru dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya karena baru tahun ini 3 jenis pemilu itu dilaksanakan dalam waktu bersamaan dan berdekatan ya Pilek dan Pilpresnya hari yang sama beberapa bulan pemilihan Pilkada jadi sebenarnya kemistri kedekatan dari partai-partai politik yang mengusung atau bersiasama di Pilpres itu pasti startnya ya mulai dari pembicaraan di tingkat kerjasama koalisi politik yang dibangun dalam Pilpres makanya kenapa saya kira kan kalau pembicaraan tentang mempertahankan atau merawat koalisi yang di Pilpres ini menjadi permanen itu hampir sama nih di pasangan 01, 02, 03 ya kan nah ini yang mungkin juga agak berbeda dengan dulu jadi start pertama yang pasti dibicarakan dengan koalisi yang pernah terbangun di Pilpres kemudian nanti apa namanya ada perubahan itu tergantung dari situasi lokal yang tentu dinamika kepentingan aspirasinya itu juga bisa berbeda dengan kepentingan atau tidak tidak selalu linear dengan apa yang berkembang di Pilpres oke ditahan dulu Bang Doli supaya pemirsa gak bingung karena ini dari tadi kan data begitu banyak dikeluarkan sederhana begini deh pemirsa jika lo memang untuk konteks Pilkada yang paling penting itu adalah tokoh dan koalisi gemoy tidak akan diulang untuk konteks Pilkada jadi sebaik fungsi dari koalisi dalam kontestasi politik Pilpres ataupun juga Pilkada tim Horeka sesaat lagi di Apakabar Indonesia Malam saya mungkin mau ke Mas Burhan terlebih dahulu deh Mas Burhan kalau lah saat ini pola koalisi untuk Pilkada gak ada yang bisa ketebak nunggu ya pasti tes ombak tes calon dan lain-lain itu artinya fungsi koalisi dalam kontestasi Pilpres dan juga Pilkada ini sebagai tim Hore atau kalau supaya tidak dibilang tim Hore mereka harus berani mengusung poros yang baru untuk Pilkada seperti apa Mas Burhan masih di mute Mas Burhan selama ini silahkan lanjutkan halo ya lanjutkan ya jadi koalisi terkait dengan Pilkada jauh ini jauh ini lebih berkaitan dengan proses nominasi dan pengusungan calon sebelum untuk memenangkan proses kontestasi elektoral jadi koalisinya itu semata-mata menempatkan partai sebagai kendaraan untuk bisa maju dan memenangkan kontestasi Pilkada jadi pola koalisi presidensial ala Indonesia itu membuat peran partai itu menjadi sangat minimalis terkait dengan fungsi nominasi tadi nah ini lagi-lagi berkaitan dengan pola koalisi sistem presidensial yang membuat partai politik tidak begitu punya posisi tawar kuat karena hanya dibutuhkan ketika diperlukan saja nah ini berbeda misalnya dengan pola koalisi dalam sistem parlementer atau sistem presidensial dengan sistem kepartian sederhana kalau misalnya sistem parlementer atau setidaknya sistem presidensial dengan two dominant party system itu peran partai secrupusial bukan hanya dalam proses nominasi Pilkada sama juga Mas Murhan sama sama jadi pola di tingkat nasional dengan di tingkat lokal dalam konteks Indonesia itu pengaruh lebih ditentukan oleh satu sistem pemerintahan dua sistem kepartian dan itu yang membuat peran partai kita lebih seperti organizing committee nah makanya saya termasuk pengen partai politik kita itu diperkuat dilembagakan sehingga mereka tidak sekedar sebagai panitia saja untuk menyukseskan calon tetapi juga sampai ujung dan ini yang menjelaskan banyak sekali tuh calon yang menang Pilkada kemudian menyebarkan partai yang susah payah mengusung mereka dan ini harus segera diakhiri Mas Burhan kita langsung lempar ya kepada Mas Huda ditantangin ini oleh Mas Burhan ayo dong kalau tidak mau dibilang partainya kemudian minor kekuatannya sama dengan Pilpres Pilkada menjadi momen yang satu-satunya bisa diwujud oleh partai berani gak PKB menjadi magnet tersendiri untuk mengusung tadi sudah sebut-sebut nama Kofify nih Mas Huda ya berani kan termasuk Pilkada ini akan diskenariokan oleh PKB menjadi bagian dari proses rekrutmen kader terbaik di PKB untuk masuk di eskutif menangkalah saya kira bisa menjadi hitungan berikutnya jadi di beberapa daerah kami akan bikin semacam laboratorium politik dimana apa yang tadi disampaikan oleh Mas Buruhan menjadi salah satu cara kita bagaimana Pilkada menjadi proses rekrutmen pelembagaan politik partai melalui kader terbaiknya mau didorong di dalam Pilkada baik wali kota maupun bupati itu pula yang kami sampai katanya itu bahwa misalnya di Jawa Timur kami pastikan kami akan membuat poros koalisi tersendiri berbeda dengan yang beberapa partai yang sudah mengusung Mbak Kofifah misalnya di Jawa Tengah juga sama jadi kami pastikan kader kita untuk maju juga untuk berkompetisi di sana jadi apa yang menjadi semacam koreksi dan evaluasi dari pelaksanaan Pilkada yang terlaksana beberapa waktu yang lalu termasuk yang menjadi evaluasi kami di internal di kami dan salah satu yang sedang kami rumuskan adalah kami ingin pastikan Pilkada menjadi laboratorium untuk mendorong kader-kader terbaik kita maju supaya ada proses pelembagaan dimana partai politik menangkalah di dalam Pilkada saya kira tidak menjadi tujuan paling utamanya tapi yang terbaik dari proses Pilkada adalah partai mendorong kadernya berkompetisi syarat baik dan sehat untuk bisa maju di dalam Pilkada Gubernur maupun Wali Kota dan di partai pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Mas Uda ini berani enggak partai Golkar mengusung koalisi sendiri atau mungkin dari tokoh yang diajukan kemudian menjadi magnet untuk membentuk koalisi toporos baru Bang Doli Pak Uda atau saya iya Bang Doli Bang Doli sorry Bang Doli oh iya iya saya tadi tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan melanjutkan koalisi yang sekarang sudah kita bangun di Pilkada itu di Pilkada itu sangat mungkin tetapi nanti kita lihat apakah memang bisa terus tanpa ada perubahan konfigurasi atau kemudian memang bisa terjadi perubahan-perubahan menyesuaikan situasi ketentikan yang ada di duara tempat kita akan melakukan Pilkada itu jadi kalau bagi Golkar sebenarnya sudah mempersiapkan Pilkada ini juga kurang lebih dari setengah tahun yang lalu kami sudah punya 1.050 nama yang sudah kita jodoh dan kemarin juga sudah bertugas membantu Pakai Golkar dalam andalah Pilkada dan Sekilek sekarang kita sudah mengevaluasinya tinggal nanti nama-nama ini yang tentu akan kami tawarkan pertama kali tentu yang kami tawarkan adalah teman-teman yang satu koalisi satu kerjasama politik di apa namanya di Pilpres tapi lagi-lagi tentu saya kira nanti kita sama-sama menghormati saya yakin juga semua partai politik punya kader-kader juga nanti kita lihat intinya kan adalah setiap partai politik menghadiri event apapun event politik apapun silpes dan juga ininya kan menang tentu untuk memenangkan itu ada ukuran-ukuran kalau sekarang salah satu ukurannya adalah ukuran sainsifik dengan survei kita lihat dan sebagian ini nanti yang akan menjadi bahan pembicaraan antara partai politik dan partai politik lain untuk membangun koalisi lanjutan atau perubahan koalisi menghadapi Pilkada oke nanti saat lagi saya tanya kepada Mas Umam bahwa intinya bahwa kita masuk ke dalam logika berpikir partai politik intinya kami mau menang menyala atau tidak terbentuk koalisi gemua itu tidak di Pilkada tergantung partai politik ini bisa menang tidak dengan calon tertentu jadi kalau misalnya memang kira-kira calon tersebut kurang menyala ya pindahlah pindah haluan sama seperti Pilpres saat lagi ya pemirsa sebelum nanti dilanjutkan lagi pembahasan bersama dengan Caca Anissa dan juga sejumlah narasumber saya kali ini akan mengajak Anda untuk melihat secara lebih detail lagi bagaimana perolehan suara hasil rekapitulasi suara dari Pilpres 2024 dan juga perolehan suara dari masing-masing partai politik khususnya di Pulau Jawa yaitu di DKI Jakarta Jawa Tengah dan juga Jawa Timur kita simak bersama pemirsa kita mulai dari daerah Jakarta dimana hasil perolehan suara dari calon presiden dan juga wakil presiden dalam Pilpres 2024 ini dipimpin oleh Prabowo Gibran dengan perolehan suara 2.692.011 suara kemudian diurutan kedua adalah pasangan Anies Muhyamin dengan perolehan suara 2.653.760 dan di posisi ketiga diperoleh oleh Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 1.115.738 ini adalah pemirsa hasil rekapitulasi suara untuk Pilpres 2024 di wilayah Jakarta lalu lalu kita bergeser ke wilayah Jawa Tengah bagaimana perolehan suara dari masing-masing Capres dan juga Cawapres dalam Pilpres 2024 dipimpin jauh di posisi pertama oleh Prabowo Gibran dengan perolehan suara 12 juta lebih kemudian di posisi kedua ini diperoleh pasangan nomor urut tiga Ganjar Mahfud dengan 7 juta lebih suara dan diurutan ketiga ada Anies Mohaimin dengan perolehan suara 2,8 juta lebih di wilayah Jawa Tengah yang selama ini kita kenal sebagai kandang banteng nanti kita akan lihat bagaimana perolehan partai politik juga di wilayah Jawa Tengah pemirsa dari Jawa Timur kita bergeser ke timur pulau Jawa di Jawa Timur bagaimana perolehan hasil suara dari Pilpres 2024 inilah pemirsa kami sajikan untuk Anda hasil rekapitulasi suara di Jawa Timur dipimpin jauh selisihnya diurutan pertama oleh pasangan Prabowo Gibran dengan perolehan 16 juta lebih suara di sana kemudian di posisi kedua ada Anies Mohaimin dengan perolehan 4,492.652 dan diurutan ketiga ini tidak terlalu terpau jauh dari pasangan Anies Mohaimin ini ada Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 4,434,805 dan kami informasikan pemirsa untuk Anda bahwa hasil yang kami tayangkan ini adalah hasil rekapitulasi suara yang juga sudah melalui proses rapat pleno di KPU dan juga sudah ditetapkan resmi oleh KPU kalau 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 tadi kita lihat dari masing-masing wilayah sekarang kami hadirkan untuk Anda secara keseluruhan di Pulau Jawa mulai dari Jakarta kemudian Jawa Tengah dan juga Jawa Timur bisa Anda simak sendiri pemirsa detail dari angka-angka perolehan masing-masing Capres dan juga Jawa Pres tapi belum ada wilayah Jawa Barat di sini pemirsa karena sampai saat ini di wilayah Jawa Barat sendiri proses rekapitulasi suara masih terus berlangsung di sana artinya kita masih menunggu dan informasi terakhir sudah ada sekitar 90% suara yang masuk di wilayah Jawa Barat tapi tentunya kita masih harus tetap menunggu bagaimana hasil resmi yang nanti akan ditetapkan oleh KPU itu tadi hasil rekapitulasi suara untuk Pilpres 2024 lalu bagaimana dengan hasil perolehan suara untuk partai-partai politik di pemilu kali ini pemirsa kita mulai dari wilayah Jakarta dimana ini dipimpin perolehan suaranya oleh partai PKS dengan perolehan 1 juta suara lebih diurutan kedua ini diperoleh PDIP di wilayah Jakarta dengan perolehan suara 941.794 suara dan di posisi ketiga di Jakarta yang memimpin adalah 617.073 suara dimiliki oleh partai Golkar Lalu bagaimana dengan Jawa Tengah masihkah menjadi kandang banteng pemirsa dan terbukti PDI Perjuangan masih memimpin di wilayah Jawa Tengah dengan perolehan suara 5,8 juta lebih di posisi kedua ada PKB dan juga di posisi ketiga ada Golkar di Jawa Timur perolehan suara partai politik dipimpin oleh PKB diurutan kedua PDIP dan juga diurutan ketiga adalah Golkar dengan perolehan suara 2,8 juta lebih suara nah inilah pemirsa perolehan untuk wilayah Jakarta dimana kalau kita melihat dari pemilu sebelumnya di Pilkada DKI Jakarta ada pasangan Anies Baswedan dan juga Salahudin Uno yang pada waktu itu memenangi Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan 50% lebih suara kemudian di Jawa Tengah di pemilu kepala daerah sebelumnya pemilihan Gubernur Jawa Tengah ini memenangi yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan juga Tadsyiasin yang diusung oleh 5 partai dengan perolehan suara sekitar 41,22% dari PDI Nasdem P3 Partai Demokrat dan juga Golkar lalu bagaimana dengan Pilkada Gubernur atau Pilgup di Jawa Timur di tahun sebelumnya di periode sebelumnya ada pasangan Kofifah dan juga Emil Dardak yang memperoleh suara 53,55% dengan partai yang mengusung Demokrat Golkar Nasdem Pan P3 Hanura dan juga PKP Itulah Pemirsa kami hadirkan untuk Anda di Pulau Jawa ini adalah hasil perolehan suara dari Pilkada sebelumnya atau Pilgup yang sebelumnya berlangsung di wilayah Jakarta Jawa Tengah dan Jawa Timur menarik tentunya untuk dilihat apakah memang peta-peta partai politik dalam Pilpres 2024 nanti juga akan sama dalam Pilkada 2024 yang akan berlangsung nanti November 2024 Pemirsa kita akan tunggu bersama tentunya waktu bagaimana partai politik ini mempersiapkan siapa sosok dan juga bagaimana strategi koalisi yang disiapkan untuk memenangkan Pilkada di 2024 ini dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan bersama dengan Caca Anissa dan juga sejumlah narasumber Caca terima kasih ya Ken ini luar biasa grafis ataupun juga data tadi memperkaya dialog saya di malam hari ini singkat saja Mas Umam dengan data rekapitulasi kalau PKB kalau Golkar mau membentuk poros sendiri realistis gak atau realistisnya dimana Jawa Timur Jawa Tengah atau bagaimana ya memang realistis itu akan terbentuk pada konteks lokalitas tertentu saja memang kalau misal secara umum seorang tokoh yang kemudian akan memiliki kekuatan besar dalam konteks Pilkada itu memang dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari visi, misi, platform kemudian elektabilitas tetapi ingat elektabilitas itu sifatnya teknikal dia up and down dan sangat dipengaruhi oleh isu kalau misal kemudian ada kartu truth tertentu yang kemudian bisa dimainkan dia bisa mengalami drop dalam waktu yang cukup singkat Pilpres kemarin adalah sebuah pelajaran yang sangat penting bagaimana technicality dalam konteks elektabilitas itu bisa berpengaruh signifikan tetapi kalau misal kemudian secara technical elektabilitas bagus kemudian fondasi dari track record kemudian dari visi, misi dan platformnya juga bagus nah ini akan membentuk apa yang disebut dengan jaringan partai dan jaringan non-partai nah ini yang kemudian akan memproduksi sebuah infrastruktur pemenangan yang jauh lebih kuat terkait dengan tadi PKB kemudian Golkar dan partai-partai yang lain secara umum mbak dalam konteks Pilkada secara umum ada dua kategori partai yang memiliki tingkat kepercayaan yang diri dalam membentuk sebuah koalisi yang cukup kokoh di Pilkada tetapi ada juga yang sifatnya menjadi tim Hore saja dan memang banyak kan tim Hore nah misalnya kalau misal kemudian dalam konteks Jawa Tengah PDIP pernah membuktikan memiliki tingkat kepercayaan diri ada satu kadernya misalnya Bu Rustri Ningsih dulu ya meskipun elektabilitasnya tinggi tetapi kalau Bu Mega mengatakan nggak usah dia macu sendiri dengan mesin politik yang baru dan kemudian ternyata menang artinya dia memiliki tingkat kepercayaan diri dalam konteks infrastrukturnya padahal PKB kalau misal bisa dilakukan di Jawa Timur tentu ini akan menjadi sebuah game changer yang sangat signifikan oke terakhir Mas Burhan singkat saja optimisme dari partai politik yang mau membentuk poros baru berani mengusung tokoh baik PKB bahkan juga Golkar ini bagaimana atau jangan-jangan ya pada akhirnya kalau tiba-tiba ada goyah badai Katrin ada di calon yang mereka usung mau nggak mau koalisi juga yang menjadi langkahnya bagaimana saya tidak ya saya tidak terlalu yakin ya koalisi di tingkat nasional yang terjalin terjalin di 2024 kemarin itu akan dilanjutkan di tingkat lokal alasannya simple semua partai nature-nya itu ingin menjadi partai pemenang termasuk di tingkat lokal dan mereka akan cenderung mengajukan calon yang punya potensi menang apalagi jadwal pilkada sudah di depan mata jadi tidak terlalu banyak kemewahan waktu buat partai untuk grooming calon di saat jadwal pilkada sudah sebentar lagi serasmi akan dibuka dan jangan lupa koalisi di tingkat nasional kan terdiri dari banyak partai misalnya ada calon yang diusung oleh partai Golkar di koalisi gemoy itu belum tentu Gerindra atau partai demokrat atau PAN setuju karena yang akan mendapatkan keuntungan kalau misalnya kader Golkar yang akan diajukan oleh koalisi gemoy atau koalisi Pak Prabowo hanya Golkar jadi akhirnya mereka akan cari kesepakatan calon yang punya potensi menang apapun partainya jadi logika sebagai pemenang itu mereka yang lebih akan mendrive pola koalisi di tingkat pilkada terima kasih Mas Burhan Mas Umam terima kasih tadi sebelumnya ada Mas Udah bahkan juga Bang iya baik terima kasih kepada Bang Doli dan juga seluruh narusumber saya apa yang bisa publik lakukan ya kita wait and see saja Pemirsa melihat bagaimana nanti para aktor-aktor politik partai politik nanti akan membentuk konfigurasi koalisi di pilkada Pemirsa nanti saat lagi jumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda usah jadah berikut selamat menikmati